Intro Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa gelar operasi Jaran Lodaya 2024 selama 10 hari Petugas jajaran Satres Krimporesta Bandung dan Polsek Wilayah Menangkap puluhan pelaku pencurian sepeda motor dan satu orang diantaranya Merupakan warga negara asing atau WNA asal Malaysia Tersangka nekat mencuri sekaligus menjual sepeda motor hasil curian milik temannya Seharga 1,5 juta rupiah yang rencananya Uang tersebut akan digunakan untuk ongkos pulang ke negaranya Petugas jajaran Satuan Raya Sarse dan Krimporesta Bandung dan Polsek Wilayah Mengungkap puluhan kasus tindak pencurian bermotor di sejumlah wilayah hukum Kabupaten Bandung Pengungkapan besar-besaran ini merupakan hasil operasi Jaran Lodaya 2024 selama 10 hari terakhir Yang digelar secara serentak oleh seluruh power race wilayah yang ada di bawah Polda, Jawa Barat Dari total 23 tersangka dan 35 unit sepeda motor yang diamankan dari berbagai modus operandi Satu orang tersangka diantaranya yakni MA merupakan warga negara asing dari Malaysia MA melakukan pencurian sepeda motor milik kerabatnya sendiri yang merupakan wanita paruh bayah Saat tengah melakukan perjalanan bersama dengan cara berboncengan Ketika korban meminta MA untuk mencari toilet umum di kawasan Banjaran Niat jahat MA mulai muncul Korban meninggalkan MA beserta sepeda motor lengkap dengan kunci kontaknya Sehingga tersangka bisa dengan leluasa kabur dan meninggalkan korban Tersangka MA mengaku nekat mencuri sepeda motor dan menjual barang curian seharga 1,5 juta rupiah Kepada seorang penadah di kota Bandung Demi bisa membeli tiket pesawat untuk pulang ke negara asalnya Malaysia Yang rencananya akan berangkat pada tanggal 29 Mei 2024 Hai dua tahun dua tahun kerja apa di Manti Indonesia awalnya Ya intinya modusnya kamu ngambil gimana Jadi motornya kamu rusak atau motornya dibawa kabur apa motornya yang punya motor kamu cek atau gimana jadi tinggal aja gitu motornya ditinggal orangnya orangnya kunci motornya Sementara itu menurut Kapolresta Bandung Kombes Fokus Woroibowo Pengungkapan hasil Ops Jaran Lodaya 2024 di Polresta Bandung ini merupakan peringkat pertama jika dibandingkan dengan Polresta di wilayah lain baik dari sisi jumlah pelaku dan barang bukti Dan dalam kurun waktu 10 hari Alhamdulillah Polresta Bandung bisa menempati urutan pertama dari seluruh Polresta di Polja Jawa Barat dalam kaitannya jumlah tersangka maupun jumlah barang bukti yang berhasil diamankan jumlah tersangka yang bisa diamankan adalah 23 orang dimana 22 ini adalah warga negara Indonesia satu adalah warga negara asing satu adalah warga negara asing sedangkan untuk jumlah kendaraan bermotor yang bisa diamankan ini sebanyak 33 kendaraan ulangi 35 kendaraan karena mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan pasal pencurian yaitu pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman kurungan antara 4 tahun hingga 7 tahun penjara Rezi Tia Prasaja, Bandung TV